Persebaya Surabaya berhasil menutup Liga 1 2019 dengan manis setelah mengalahkan Perserubadak Lampung 21 Sabtu 21 Desember 2019. Kemenangan ini juga mempertegas performa bagus pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, dalam menangani skuad Bacul Ijul selama 9 pertandingan. Ia juga memastikan bahwa mayoritas skuadnya saat ini akan dipertahankan dalam kompetisi musim depan. Sejak diangkat menjadi pelatih pada akhir Oktober 2019, Aji belum pernah sekalipun membuat Persebaya kalah dengan rekor 7 kemenangan dan 2 kali imbang. Hasil itu juga membuat Persebaya yang awalnya tertati-tati di posisi ke-9 kelas main sementara, kini bisa meraih posisi ke-2 dengan 54 poin. Persebaya berpeluang menjadi runner-up Liga 1 2019 jika Persipura Jayapura kalah dalam pertandingan kontra Borneo FC. Setelah mengakhiri Liga 1 2019, Aji Santoso mulai mempersiapkan skuad yang akan berlagak pada musim depan. Mantan pelatih PSCM Yogyakarta itu menjelaskan, dia tidak menginginkan banyak perubahan pada komposisi pemain Persebaya untuk musim 2020. Untuk itu, Aji akan tetap mempertahankan mayoritas pemain yang sudah membela Persebaya pada musim Liga 1 2019. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Kulang Chandra pamit undur diri dan jangan lupa second ever die with kickoff. Jangan lupa subscribe ya!